Halo semuanya, apa kabar? Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali di video saya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Seperti biasa, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Pada video kali ini saya ingin membahas sebuah aplikasi yang dapat membantu kita dalam bermain game, yaitu aplikasi game Guardian. Game yang sedang saya mainkan saat ini adalah CSR Racing 2, yaitu sebuah game balap mobil dengan detail grafis yang sangat baik. Oke, sebelum kita mulai, perlu saya informasikan bahwa saya menggunakan perangkat smartphone Android, yaitu Xiaomi Redmi Note 4. Dan jika Anda melihat ada kursor di layar, itu dikarenakan saya mengkoneksikan smartphone saya dengan mouse. Oke, kita lanjut dan langsung buka saja browser yang kita miliki. Lalu masukkan kata kunci game Guardian di mesin pencarian. Lalu pada hasil pencarian, klik website game Guardian. Jika tampilan di layar dirasa kurang nyaman, klik 3 titik di sebelah kanan atas. Lalu scroll menu ke bawah sampai ada menu desktop site, lalu berikan tanda centang. Setelah website terbuka, scroll ke bawah dan temukan tombol download game Guardian 99 APK. Lalu klik tombol tersebut. Klik Agree and Download. Lalu pilih game Guardian 99.0 APK. Runggu hingga file selesai di download. Perlu saya informasikan bahwa beberapa hal teknis mungkin terjadi dalam penginstalan aplikasi game Guardian. Dan yang mungkin terjadi di perangkat saya bisa jadi berbeda dari perangkat Anda. Double click pada hal yang baru saja di download. Lalu perangkat saya memberi notifikasi bahwa sistem keamanan perangkat saya melarang penginstalan yang berasal dari sumber yang tidak diketahui. Jika demikian, klik setting. Lalu aktifkan penginstalan yang berasal dari sumber tidak diketahui. Akan muncul notifikasi keamanan, klik OK. Lalu keluar, dan kembali double click pada file yang baru saja di download. Klik install. Lalu akan muncul notifikasi berisiko tinggi. Klik Ignore. Setelah itu, kembali ke desktop perangkat Anda dan temukan dua ikon baru dari game Guardian. Pilih salah satunya, lalu double click. Untuk bermain game CSR2, pilih mode untuk game 64 bit. Game Guardian akan menginstal ulang dirinya dengan nama acak. Prosedur yang sama akan kita lalui untuk penginstalan ini. Klik install. Lalu pilih allow. Pilih ignore. Setelah selesai, kita akan kembali menemukan dua ikon baru dari game Guardian. Pilih salah satunya, lalu pilih no root. Dan agar tidak perlu melakukan prosedur routing, kita diminta untuk menginstal virtual space. Untuk itu kita perlu kembali ke website game Guardian untuk mendownload virtual space. Setelah masuk di website game Guardian, klik tiga garis di sebelah kanan atas. Lalu pilih no root. Lalu scroll ke bawah. Cari link untuk virtual space, seperti parallel space, virtual expose, dan lain-lain. Lalu klik link-nya. Kebanyakan pengguna game Guardian menggunakan parallel space untuk virtual space-nya. Saya juga menggunakan aplikasi tersebut. Scroll ke bawah untuk menemukan link download untuk parallel space, lalu klik untuk download. Untuk game CSR2 yang saya mainkan, saya perlu download parallel space 64-bit support. Dan untuk sistem operasi saya, yaitu Android 7, atau Android N, atau Android No God, saya perlu download parallel space Sine APK. Jika Android Anda adalah Android 9, atau Android P, atau Android Pie, atau keluaran yang lebih baru lagi, maka Anda perlu download parallel space Android 9 Plus Sine APK. Jika Anda tidak yakin baik kebutuhan game Anda ataupun sistem operasi Anda. Download saja keempat file tersebut. Sekedar tambahan. Untuk mengetahui sistem operasi Anda, Anda bisa masuk ke setting, lalu pilih above font, lalu scroll ke bawah dan cari Android version. Lihat angka di sebelah kanan, milik saya adalah Android 7. Bisa juga dengan mengklik beberapa kali pada bagian Android version. Maka akan muncul inisial dari versi Android Anda. Dalam kasus saya, akan keluar inisial huruf M untuk mengugat. Kembali ke file yang kita download. Setelah selesai, langsung buka parallel space Sine APK lalu klik install. Setelah selesai, lalu buka file parallel space 64 bit support dan klik install. Setelah selesai install, kembali ke desktop perangkat Anda. Anda akan menemukan 2 icon baru dari parallel space. Proses instalasi sudah selesai. Untuk saat ini, seperti yang kita lihat, ada 4 icon dari aplikasi Game Guardian. Sebetulnya kita hanya butuh 2 saja, yaitu yang kita install terakhir dengan nama acak. 2 icon instalasi pertama yang menggunakan nama Game Guardian bisa di-uninstall karena kita tidak memerlukannya lagi. Pada beberapa perangkat, Game Guardian akan memunculkan notifikasi untuk menawarkan peng-uninstallan aplikasinya yang awal untuk mengurangi jumlah icon di desktop. Namun pada perangkat Xiaomi Redmi Note 4 saya tidak demikian. Jadi saya harus meng-uninstallnya secara manual. Untuk meng-uninstallnya, langsung saja masuk ke menu setting lalu cari manage application atau pengaturan aplikasi. Pada daftar aplikasi yang terinstall, Anda akan menemukan 2 aplikasi Game Guardian. Kedua aplikasi menggunakan icon yang sama, namun dengan nama yang berbeda. Pada instalan pertama, Game Guardian menggunakan nama aslinya, dan pada instalan kedua menggunakan nama acak. Nama aplikasi yang acak ini akan berbeda di setiap peng-instalan. Jadi yang ada di perangkat saya ini pasti akan berbeda dari yang berada di perangkat lain. Langsung saja kita uninstall aplikasi Game Guardian yang menggunakan nama aslinya. Pilih aplikasi tersebut pada daftar aplikasi lalu pilih uninstall. Setelah proses uninstall selesai, kembali ke desktop dan Anda akan melihat 2 icon aplikasi Game Guardian yang pertama di-install sudah tidak ada lagi di posisinya semula. Dengan demikian, maka selesai sudah tahap instalasi untuk aplikasi Game Guardian beserta Virtual Spacenya. Dan perlu saya informasikan di sini, bahwa untuk aplikasi Virtual Spacenya sebaiknya di-download dari link yang berada di website Game Guardian. Jangan menggunakan file yang di-download dari Play Store karena yang di-download di aplikasi Game Guardian sudah dimodifikasi sedemikian rupa agar bisa digunakan untuk aplikasi Game Guardian. Dan untuk mulai menggunakan Game Guardian saya sengaja memisahkan videonya agar tidak terlalu panjang. Karena terkadang terjadi hal-hal teknis yang perlu dijelaskan. Sehingga untuk mempermudah maka videonya saya pisahkan. Baik sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika Anda menyukai video ini. Dan juga jangan lupa berbagi kepada teman yang mungkin memerlukannya. Nantikan video saya selanjutnya pada bagian kedua mengenai cara mulai menggunakan Game Guardian. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentar Anda. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton video ini.